Pemisah api besar melalap sebuah bangunan rendah semi-permanen di Jalan Muwardi Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta, Parat. Dugaan sepetara kebakaran tersebut adalah akibat hubungan pendek arus listrik dari lapak barang bekas. Ya inilah kebakaran yang terjadi di perpokeman Pigrel di kawasan Grogol, Jakarta, Parat. Kebakaran sempat memicu ledakan tabung nitrogen yang menyebabkan tiga petugas pemadam kebakaran dan dua petugas PPSU terluka. Sebuah lapak barang bekas dan bangunan 12 pintu kamar rumah kos di Jalan Muwardi, Grogol, Petamburan, Terbakar. Kebakaran yang terjadi pada pagi tadi ini membuat warga yang sebagian besar masih berada di dalam rumah panik dan berupaya untuk menyelamatkan diri. Kebakaran pertama kali dilaporkan terjadi pada pukul 6 lebih 30 menit pagi ini. Selanjutnya sebanyak 17 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Terlihat beberapa petugas pemadam kebakaran juga turut mengevakuasi warga dari lokasi kebakaran. Pada petugas yang terluka kemudian dibawa ke rumah sakit sumber waras untuk mendapatkan tindakan medis. Dugaan sementara kebakaran tersebut adalah akibat hubungan pendek arus listrik dari lapak barang bekas. Mas, udah keluar semua ya masih orang-orang? Pemakas yang terbakar ini tempat apa? Tempat rongsok, barang-barang rongsok. Barang-barang lapak? Lapak. Lapak rongsok ya? Iya. Lapak pengepul aja atau ada bangunan lain? Nggak ada. Jauh sama ini nih apa? Warung-warung tuh. Ini warung-warung kecil, belakannya baru lapak. Kalau sampingnya itu apa, Mas? Kos-kosan. Ada yang terbakar juga nggak kos-kosan? Habislah. Ketanya tuh. Total ada berapa kosan, Mas. 12. 12 pintu. Kondisinya sekarang bagaimana, Pak? Itu ledakan karena N2, Pak. Alat untuk mengelas. Tugas yang untuk mengelas, itu terbakar. Akhirnya anggota kita kena ledakan. Berapa orang, Pak, yang terkena, Pak? Yang terkena ledakan tadi, ada 3 orang dari pemadam kebakaran. Selain petugas pemadam, ada dari lain, Pak? Ada, Pak, dari PPS.